Sungguhlah patut dan benar Memerkatimu Ya Sanpeotoko Yang selalu terberkati Yang selalu terberkati Selalu terberkati Selama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus Amin Shalom Aleichem Bersama Mesir Selamat bertemu kembali Sudara dengan saya Arik Bandrit Romo Daniel Biantoro Ketua Umum dan Pendiri Dari Geri Jawa Terus Indonesia Kita akan melanjutkan acara kita Pada saat ini Sudara yang belum Saya mohon untuk subscribe Untuk memajukan program ini Untuk klik itu like-nya Klik itu juga Tanda lonceng notifikasi Serta share kepada teman-teman Sudara Supaya mereka juga Mendapatkan pengetahuan Seperti sudara yang dapat disini Jadi kalau gitu Meskipun perintah itu Diberikan kepada para rasul Perintah untuk Menjadi Penjalaikan Tapi itu pada akhirnya Juga panggilan untuk kita semua Jadi kita Jangan hanya sibuk Kepada Pada Apa ya Pada Kesibukan duniawi kita saja Yang untuk mencari ikan saja Di dalam mencarikan Di dalam kemampuan Untuk mencarikan Tuhan dapat menggunakan Untuk menjala manusia Nah panggilan ini Dari yang bersifat duniawi Untuk menjadi sifat yang rohani Kita perlu mempunyai kepakaan Akan panggilan itu Berarti menjadi Kristen Tidak bisa hanya untuk diri sendiri Memang Menjadi Kristen Setelah kita belajar Kita harus ada kerinduan Membawa orang lain juga Menangkap orang lain juga Sebagai ikan Dibawa kepada Bubu Kristus yaitu gereja Bubu tempat menyimpan ikan Untuk dididik Untuk mereka juga Akhirnya Diarahkan untuk menjadi Penjala-penjala Penjala manusia yang lain Nah ini dikatakan dalam itu Kalau begitu selanjutnya Di dalam pasal 4 ini Mari ikutlah aku Dan kamu akan Kujadikan penjala manusia Ada sebagian orang yang berpikir Ya kita tidak usah kemana-mana Pokoknya kita hidup saja Orang akan datang Tidak Penjala itu tidak akan menaruh Jalanya di pinggir pantai Lalu ikannya meloncat Masuk ke jalan Tidak Penjala itu harus datang Ketempat dimana ikan ada Makanya kalau kita tidak menyadari Panggilan kita juga Untuk menjala ikan Kita hanya puas Untuk di dalam kerja Hanya untuk Untuk tujuan-tujuan sosial saja Kita gagal memahami Panggilan hidup ini Panggilan yang lebih tinggi Dari kehidupan ini Memang ada yang memang Dipanggil lalu langsung meninggalkan Mengubah Panggilan hidupnya Untuk betul-betul melayani Tuhan Tapi Tidak harus begitu Kita bisa di tengah-tengah Dimana kita ada Untuk juga dapat menjadi sarana Dimana orang dapat mengenal Kristus Melalui kesaksian kita Di tengah-tengah kerja kita Kita guru ya Ngomong dengan sesama guru Kita mahasiswa Ngomong kepada sesama mahasiswa Kita ibu rumah tangga Juga bersaring kepada sesama ibu rumah tangga Kita pedagang Ya Pak Sesama pedagang Kita lawyer Bisa juga ngomong kepada sesama lawyer Sesama lawyer gitu Sehingga Dimana kita ada Kita dapat menjadi sarana Dimana Injil itu diberitakan Karena Injil itu pada Namanya adalah Evangelion Artinya berita Sukacita Karena ini berita Harus diberitakan Tidak bisa hanya Diranggul di dirinya sendiri Taruh di caku Tidak bisa Menurut kodratnya Injil itu memang harus diberitakan Menurut kodratnya Naturnya Injil itu harus disampaikan pada orang lain Karena itu memang artinya Berita Sukacita Sesuatu yang harus diberitakan Diberitakan Ya Terus Ayat yang ke-20 Lalu Mereka pun Segera meninggalkan Jalannya Dan mengikuti dia Nah Panggilan ini juga Memerlukan kerelaan kita Untuk mendengar Kalau kita mendengar Panggilan Kita sudah tahu Bahwa saya harus mengabarkan Injil Saya sudah tahu Harus memberitakan pada orang lain Tapi kita sendiri Tidak langsung Berdiri Dan bertindak Banyak yang dipikirkan Ini apa Ini Ini Sebenarnya Apakah perempuan Injil itu Tidak harus meninggalkan Mana-mana Berkunjung saja Ke teman kita Ngomong Itu kan bisa begitu Tidak harus Mengubah cara Kehidupan kita Dalam pengertian Kerja apa Lalu kita harus Harus sekolah teologi Tidak Masing-masing kita Bisa menjadi Pemberita Pemberita Kebenaran ini Kepada teman kita Itulah sebabnya Saya pribadi Kamu jangan terlalu dekat pada saya Nanti kamu jadi Aku jadi anggota saya Saya bilang gitu Kenapa Saya selalu Bermomong Saya itu ngomong Dimana saya ada Kepada siapapun Tanpa memaksa Tanpa memaksakan Ya nanti orangnya menyadari Oh iya ya Saya percaya ini Akhirnya ikut Saya tidak pernah maksa Kalau saya menginjil Saya maksa Atau diibing-ibing Atau enggak Enggak Orangnya akhirnya merasa Tertarik sendiri Mendengar berita Sokacita itu Dan kita juga bisa begitu Pertama tidak harus Meninggalkan Seperti Petrus Dalam kasusnya Petrus Memang mereka Punya tugas Tugas tersendiri Tetapi kita juga Semua bisa menjadi Penjala ikan ini Ya Terus Penjala ikan Penjala manusia Kan setelah Lalu mereka pun Segera meninggalkan Jalanya Meninggalkan Concern Kepada yang duniawi Untuk Mengarahkan Concern Kepada Hal-hal Untuk Tuhan Lalu Mengikuti dia Terus Dan setelah Yesus pergi Dari sana Dilihat Dilihatnya pula Dua orang Bersaudara Jakobus Anak Zebedius Dan Yohanes Saudaranya Bersama Ayah mereka Ini tugasnya Yesus Kemana Dia pergi Dia mengerahkan Matanya Untuk orang-orang Yang bisa Digunakannya Untuk Melebarkan Kerajaan Yesus Orang yang Sangat fokus Di dalam Apa yang Dilakukan Dia tahu Apa yang dikerjakan Dia harus Menyelesaikan Pekerjaan Yang harus Diberikan Bapak Kepadanya Kita bisa Mencontoh Mencontoh Kefokusan Yesus Ini Di dalam Melayani Di dalam Menyebarkan Kerajaan Dia lihat Yohanes Yang saya katakan Tadi Yohanes Penulis Injil Ini ya Sedang Membereskan Jala Di dalam Rau Sama Sebutnya Dengan Simon Dan Andreas Tadi Sibuk Dengan Masalah Masalah Dunia Namanya Hidup Di Dunia Dan Yesus Mau Mendatangi Dimana Mereka Berada Ini sesuatu Yang mengajar Kepada Kita Bahwa Di tengah-tengah Kesibukan Hidup Kita Ini Yesus Ada Di situ Yesus Memperhatikan Itu Dan Pada Waktunya Yang tepat Dia akan Memanggil Kita Kalau Kita Mau Mendengar Dia Memanggil Kita Kalau Dia Mau Mendengar Yesus Memanggil Mereka Di tengah-tengah Mereka Sibuk Membenahi Jalanya Itu Dipanggil Ya Dan Mereka Segera Meninggalkan Perahu Serta Ayahnya Kalau Memang Itu Dari Panggilan Dari Tuhan Memang Orang Sudah Tidak Berdui Lagi Sarana Dia Mencari Makan Yaitu Perahunya Keluarganya Dia akan Relah Lakukan Itu Demin Tuhan Tapi Tapi Tidak Harus Orang Itu Harus Meninggalkan Rumah Tangganya Bisa Juga Melalui Dukungan Dukungan Yang Dia Mampu Untuk Lakukan Atas Orang-orang Yang Melakukan Pekerjaan Pengabaran Injil Ini Itu Yang Dikatakan Dalam Tiga Yohanes Ayat Yang Oh ya Memang Pasal Satu Cuma Pasal Satu Aja Ayat Yang Kelima Sampai Dengan Ayat Yang Kedelapan Jadi Jemaatnya Yohanes Itu Keliatannya Orang Yang Sangat Dermawan Meskipun Orang Asing Keliatannya Ini Penginjil Penginjil Yang Apa Ya Penginjil Yang Dikirim Untuk Keliling Yang Datang Ketempatnya Yohanes Dan Yohanes Memuji Umatnya Ini Kenapa Mereka Orang Asing Mereka Tidak Kenalkan Orang Travelling Preacher Pengkotba Yang Berjalan Yang Diberintah Dari Gereja Satu Gereja Lain Menginjili Orang Pagan Yang Ada Di Dalam Jemaat Tentang Kasih Ya Karena Mereka Diberi Mereka Cerita Ini Jemaatnya Yohanes Ini Jemaat yang Penuh Kasih Dan Penuh Kedermawanan Terus Baik Benar Perbuatanmu Jika Engkau Menolong Mereka Baik Benar Perbuatanmu Jika Engkau Menolong Mereka Oke Si Jemaatnya Ini Tidak Ikut Berjalan Dengan Mereka Tetapi Mereka Dapat Mendukung Dapat Menolong Jika Dapat Menolong Memberikan Bantuan Finansial Atas Apa Yang Mereka Lakukan Karena Terus Dalam Perjalanan Mereka Jangan Suatu Cara Yang Berkenan Dalam Perjalanan Mereka Kamu Seharusnya Menolong Bagus Bagus Kalau kamu Tolong Mereka Terus Karena Namanya Mereka Telah Berangkat Karena Namanya Mereka Telah Berangkat Jadi Orang Berangkat Untuk Mengabarkan Injil Tanpa Memikirkan Apa-apa Mereka Berserah Kepada Tuhan Terus Berangkat Dengan Tidak Menerima Sesuatu Pun Dari Orang Orang Dengan Tidak Menerima Bayaran Tapi Mereka Punya Iman Untuk Bekerja Memberitakan Injil Kepada Orang Yang Tidak Mengenal Allah Itu Orang Ini Punya Panggilan Nah Jemaat Yang Dipimpin Allah Yohanes Yang Tidak Ikut Melayan Itu Diperintahkan Untuk Menolong Karena Mereka Yang Pergi Dan Mereka Yang Mendukung Sama-sama Dapat Upahnya Dapat Allah Upahnya Sama Mereka Yang Mendukung Orang Yang Memberitakan Injil Yang Mengabarkan Injil Yang Memberitakan Injil Kalau Mereka Memberi Secangkil Air Saja Upah Orang Yang Memberi Itu Sama Dengan Upah Orang Yang Melakukan Jadi Coba Kita Baca Di Dalam Matius 10 Matius Pasal 10 Ayat Yang Ke Kita Baca Melayat Yang Ke 40 Barang Siapa Menyambut Maksudnya Menyambut Para Rasul Yang Diputus Pergi Barang Siapa Menyambut Kamu Maksudnya Para Rasul Yang Diputus Pergi Terus Ia Menyambut Aku Oke Dan Barang Siapa Menyambut Dan Barang Siapa Menyambut Aku Ia Menyambut Dia Yang Mengutus Barang Siapa Menyambut Seorang Nabi Sebagai Nabi Ia Akan Menerima Upahan Dan Barang Siapa Menyambut Orang Benar Sebagai Orang Benar Ia Akan Menerima Upah Orang Benar Dan Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secagit Saja Pun Bepada Salah Satu Seorang Kecil Ini Karena Ia Muridku Aku Berkata Kepada Sesungguhnya Ia Tidak Kehilangan Upah Ya Beri Air Sejuk Secanggir Saja Kepada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Ya Muridku Ya Murid Yang Keluar Maksudnya Murid Yang Menjalankan Perintah Gurunya Orang Yang Memberi Air Sejuk Secanggir Saja Mendapat Upah Yang Sama Dengan Orang Yang Menjalankan Perintah Gurunya Ini Jadi Tidak Harus Kita Ikut Pergi Ke Hutan Berikut Pergi Ke Gunung Dulu Waktu muda Saya Lakukan Saya Ke Gunung Saya Ke Desa Sampai Pernah Sandal Saya Waktu itu Pakai Sandal Japit Karena Tempatnya Itu Begitu Berlumpur Sandal Saya Ketinggal Di Dalam Lumpur Saya Jalan Sepanjang Hutan Tanpa Sandal Saya Lakukan Dari Tahun 70 Kalau Masih Boleh Orang Membawa Traktat Di Biasa Saya Bawa Traktat Satu Tas Saya Berikan Orang Orang Kalau Sekarang Ditangkap Dulu Tidak Apa Apa Dimunas Dulu Saya Dengan Anak Muda Muda Saya Kotba Disitu Orang Rumpul Kalau Memang Kita Dipanggil Dan Kita Melakukan Tugas Tugas Memberitakan Injil Tapi Tidak Semua Orang Punya Diberi Keberanian Dan Kemampuan Untuk Mengajar Seperti Itu Ya Kalau Tidak Bagaimana Supaya Kita Mendapatkan Mendapatkan Upah Yang Sama Dari Tuhan Dukung Orang Itu Beri Istilahnya Beri Secangkir Air Sejuk Kamu Akan Mendapat Upah Yang Sama Makanya Diberitakan Di dalam Yohanes Tadi Tiga Yohanes Tolong Baca Ayat Yang Ketujuh Sebab Karena Namanya Mereka Telah Berangkat Dengan Bina Menerima Sesuatu Dari Orang Orang Yang Tidak Menalah Kita Wajib Menerima Orang Orang Yang Demikian Supaya Kita Boleh Mengambil Bagian Dan Bekerja Mereka Untuk Kita Wajib Kata Yohanes Kepada Anggota Jemaat Ini Kita Wajib Menerima Orang Orang Yang Demikian Orang Yang Apa Yang Mengabarkan Injil Yang Bener Loh Ya Bukan Orang Cari Cari Loh Ya Karena Sekarang Ada Orang Cari Cari Mengatas Namakan Pemberitaan Injil Tapi Tujuan Yang Lain Ya Kalau Gitu Tidak Usah Gitu Kita Harus Tau Ini Bener Bukan Orang Datang Untuk Minta Minta Bukan Itu Zaman Dulu Sudah Ada Orang Begitu Makanya Di Dalam Surat Didakhe Yaitu Surat Yang Ditulis Pada Zaman Para Rasul Dapat Kau Dua Dikatakan Nanti Kalau Ada Orang Namanya Sebutannya Harismatuki Ada Karismatuki Datang Kepadamu Terima Dia Kalau Dia Minta Minta Usir Dia Kalau Dia Minta Minta Ini Minta Itu Usir Dia Itu Nabi Nabi Palsu Biar Dia Tinggal Di Tempat Tiga Hari Kalau Lebih Daripada Itu Usir Dia Itu Ada Perintah Dulu Supaya Tidak Ada Penyalah Gunaan Di Dalam Orang Mengabarkan Berita Surat Sebenarnya Banyak Orang Akhirnya Ya Ngakunya Sebagai Inilah Sebagai Itulah Akhirnya Membohongi Orang Kita Harus Hati-hati Harus Hati-hati Tidak Cepat Memberi Kalau Memang Kita Belum Tahu Tujuannya Apa Orang Ini Maka Dikatakan Dalam Ayat Yang Keempat Ini Kita Wajib Menerima Orang-orang Yang Demikian Supaya Kita Boleh Mengambil Bagian Dalam Pekerjaan Mereka Untuk Kebenaran Jadi Kita Ikut Bekerja Kita Ikut Juga Menjadi Pemberita Kita Ikut Juga Menjadi Penyebar Penyebar Pemberita Gembira Itu Kita Ikut Juga Jadi Penjala Manusia Meskipun Kita Tidak Secara Literal Pergi Tapi Uang Kita Yang Pergi Pada Orang Itu Yang Ikut Menjadikan Orang Itu Bisa Pergi Karena Harus Naik Nah Berarti Kita Ikut Juga Di Dalam Pelayanan Itu Nah Itulah Menjadi Penjalaikan Tidak Harus Romo Saya Gimana Kalau Saya Tinggal Saya Dapat Panggilan Ya Sudah Kalau Panggilanmu Bukan Disitu Bantulah Orang Yang Melakukan Itu Coba Kita Kembali Kepada Matius Tadi Matius 4 22 Dan Mereka Segera Meninggalkan Perahu Serta Ayahnya Lalu Mengikuti Dia Kedua Murid Ini Tidak Memikirkan Dirinya Lagi Nanti Aku Makan Apa Nanti Aku Tinggal Dimana Nanti Keluarga Aku Tinggalkan Karena Kalau Sudah Ada Panggilan Tidak Akan Mikir Gitu Dulu Waktu Saya Muda Saya Merasa Terpanggil Pergi Ke Aceh Sendiri Saya Umur 20 Saya Belum Pernah Ke Aceh Saya Pergi Ke Aceh Saudara Itu Pertama Kali Saya Naik Bis Sampai Disana Akhirnya Saya Kotbah Di Banda Aceh Di Masjid Bauturohim Orang Banyak Datang Saya Ditangkap Sama Polisi Ditangkap Saya Akhirnya Akhirnya Untunglah Waktu itu Belum ada Sariah Sariah Kalau ada Sariah Mungkin Saya Sudah Dipukuli Mungkin Sudah mati Waktu itu Tidak Diketor Dibawa ke Kantor Polisi Tiga Hari Saya Disitu Kamu Apa Saya Menegakkan Pancasila Apa Pancasila Ya Karena Saya Suruh Orang Menyembah Alah Membuang Itu Beralah Beralah Kamu Ada Awas Kalau Aku Lihat Kamu Masih Disini Kalau Masih Berkelian Awas Kau Saya Suruh Pergi Keluar Saya Masih Umar 20 Waktu itu Kalau Kita Mendapat Panggilan Kita Tidak Takut Sudara Kalau Memang Dari Tuhan Kita Tidak Takut Mengalami Gitu Tidak 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 Saya Jalan Dari Jawa Entah Tujuannya Kemana Saya Tidak Waktu itu Dari Dari Jawa Saya Naik Perahu Naik Bis Dulu Menuju Palembang Nah Yang saya Cari Gereja Dulu Untuklah Benetanya Baik Saya Tinggal Disitu Akhirnya Saya Menuju Ke Bangka Waktu Di Bangka Sudara Ada Orang Saya Tidak Tau Bahwa Orang Orang Dara Saya Tidak Tidak Cain Semua Hampir Suku Aslinya Palembang Orang Apa Itu Ini Anak Anak Muda Seumur Tau Saya Berangkat Saja Nanti Nginap Di rumah Saya Saja Saya Pertanyaan Ini Chinese Mungkin Kristen Saya Keliru Sudara Ternyata Itu Orang Asli Situ Yang Wajahnya Memang Chinese Ternyata Rumahnya Itu Ada Podok Pesantren Sudara Waduh Wati Saya Saya Tidur Di Pesantren Di rumah Bapak Itu Saya Lupa Namanya Nah Saya Tidak Tau Ya Mungkin Saya Ngomong Saya Kristen Tidak Saya Diam Aja Kok Bapak Itu Suatu Hari Kami Makan Bersama Saya Dengan Bapak Ini Dengan Keluarganya Dengan Teman Teman Yang Baru Ketemu Itu Saya Taruh Apa Sesama Saya Makan Garpu Saya Sama Sama Sendok Saya Taruh Gini Bapak Itu Lihat Eh Kamu Nasrani Saya Kaget Saya Takut Tidak Ada Apa Disitu Saya Sendirian Kamu Nasrani Saya Kaget Kenapa Bapak Ngomong Itu Itu Bikin Tanda Salib Akhirnya Saya Tidak Bisa Mengatakan Tidak Wah Sudara Betul Dipanggilkan Ada Lima Ustadz Yang Lain Saya Diajak Debat Dirubung Disitu Mati Saya Berapa Saya Berdua Puluhan Waktu Itu Dirubung Ada Lima Ustadz Karena Memang Itu Tempat Madrasah Ternyata Gedung-gedung Itu Memang Pesantren Wah Waktu itu Saya Gelag-gepan Namanya Anak Kecil Yang Mase Muda Bapak Yang Sudah Akhirnya Kamu Saya Dulu Islam Harus Kembali Kembali Ya Yaudah Macem Macem Gitu 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 Saya Kamu Tidak Boleh Tidak Lagi Kamu Harus Pergi Saya Dulu Tapi Sudah Tidur Malam Itu Keluar Keluar Saya Dari Pulau Bangga Itu Udahlah Pak Bapak Saya Tinggal Alkitab Saya Saya Diberi Al-Quran Suruh Baca Lagi Katanya Ya Sudah Ganti Saya Pergi Nah Sudara Kalau Kita Memang Sudah Panggilan Kita Akan Diberi Keberanian Melakukan Hal-hal Yang Aneh Aneh Itu Yang Selalu Terberkati Dan Sangat Terhormati Serta Bunda Dari Alam Kita Lebih Terhormat Dari Kelu Selamat Terhormat